Kita Peratapan Pasal 3 Makna Penderitaan Aku seorang yang telah melihat banyak kesulitan. Allah memukul kami dengan tongkat dan aku melihat hal itu terjadi. Ia memimpin dan membawa aku ke dalam kegelapan, bukan terang. Ia memukul aku dengan tangannya. Ia melakukannya berkali-kali sepanjang hari. Ia merusakkan daging dan kulitku. Ia memecahkan tulang-tulangku. Ia membuat kepedihan dan kesulitan terhadap aku. Ia mengepung aku dengan kepedihan dan kesulitan. Ia memasukkan aku ke dalam gelap seperti orang yang telah mati dahulu. Ia menutup aku di dalamnya sehingga aku tidak dapat keluar. Ia memasang rantai berat padaku. Meskipun aku berteriak dan minta tolong, ia tidak mendengarkan doaku. Ia telah menutup jalanku dengan batu-batu. Ia telah membuat jalanku berliku-liku. Ia seperti beruang menyerang aku, seperti singa yang bersembunyi. Ia membawa aku keluar dari jalanku. Ia mencabik-cabik aku dan memusnahkan aku. Ia telah mempersiapkan busurnya. Ia membuat aku sasaran panahnya. Ia menembak perutku. Ia menembak aku dengan panahnya. Aku telah menjadi kuk bagi semua umatku. Sepanjang hari, mereka bernyanyi tentang aku dan memperolok-olokkan aku. Ia memberikan racun kepadaku untuk diminum. Ia membuat aku kenyang dengan minuman pahit. Ia mendorongkan gigiku ke tanah batu-batuan. Ia mendorongkan aku ke tanah yang kotor. Ia sangka bahwa aku tidak pernah lagi mendapatkan damai. Aku telah lupa tentang hal-hal yang baik. Aku berkata dalam hatiku. Aku tidak lagi mempunyai pengharapan bahwa Tuhan akan menolongku. Ingatlah, aku sangat sedih dan aku tidak mempunyai rumah. Ingatlah racun yang pahit yang engkau berikan kepadaku. Aku mengingat dengan baik semua kesulitanku dan aku sangat sedih. Tetapi akhirnya aku memikirkan hal itu dan aku mempunyai pengharapan. Kita masih hidup karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Setiap pagi ia menunjukkan dalam cara baru. Engkau sangat benar dan setia. Aku berkata dalam hati. Tuhan adalah Allahku dan aku percaya padanya. Tuhan baik terhadap orang yang menantikannya. Ia baik terhadap orang yang mencarinya. Adalah baik menunggu Tuhan dengan tenang untuk menyelamatkan mereka. Adalah baik bagi orang memakai kuk Tuhan sejak masa mudanya. Ia harus duduk sendirian dan berdiam diri bila Tuhan memasang kuk padanya. Ia harus tunduk kepada Tuhan. Mungkin masih ada pengharapan. Ia harus memberikan pipinya kepada yang memukulnya dan membiarkan orang menghinanya. Ia harus ingat bahwa Tuhan tidak menolak orang selamanya. Apabila Tuhan menghukum, ia juga mempunyai belas kasihan. Ia berbelas kasihan karena kasih yang besar dan kebaikannya. Tuhan tidak senang menghukum orang. Ia tidak suka membuat orang berduka cita. Ia tidak suka seseorang tawanan di bumi tertindas. Ia tidak suka seseorang yang tidak jujur terhadap orang lain. Ada orang yang melakukan hal itu justru dihadapan Allah yang maha tinggi. Ia tidak suka kepada orang yang menipu orang lain. Ia tidak suka terhadap hal-hal itu. Tidak ada orang yang dapat mengatakan sesuatu dan itu terjadi, kecuali Tuhan menyuruhnya terjadi. Allah yang maha tinggi memerintahkan kedua-duanya, yang baik dan yang jahat terjadi. Tidak ada orang yang hidup dapat menuntut apabila Tuhan menghukum mereka atas dosanya. Marilah kita memeriksa dan melihat yang kita telah lakukan. Dan mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita membawa hati dan mengangkat tangan kita kepada Allah surgawi. Mari kita berkata kepadanya, Kami telah berdosa dan keras kepala. Oleh sebab itu, Engkau tidak mengampuni kami. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka. Engkau mengusir kami. Engkau membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dalam awan. Engkau melakukan itu sehingga tidak ada doa dapat tembus. Engkau membuat kami seperti sampah terhadap bangsa-bangsa lain. Semua musuh kami berbicara dengan marah terhadap kami. Kami telah ketakutan. Kami telah jatuh ke dalam lubang. Kami disiksa dengan kejam. Kami telah hancur. Air mataku mengalir seperti sungai. Aku menangis karena kebinasaan bangsaku. Air mataku mengalir tanpa henti-hentinya. Aku terus menangis. Aku akan terus menangis hingga Engkau memandang ke bawah dan melihat kami, ya Tuhan. Aku akan terus menangis hingga Engkau melihat kami dari surga. Mataku membuat aku sedih bila aku melihat apa yang terjadi terhadap perempuan muda di kotaku. Tanpa alasan. Musuhku memburu aku seperti burung. Mereka membuang aku hidup-hidup ke dalam lubang dan kemudian melemparkan batu kepadaku. Air membanjir ke atas kepalaku. Aku berkata dalam hati, aku habis. Tuhan, aku memanggil namamu. Aku memanggil namamu dari dalam lubang. Engkau telah mendengar suaraku. Engkau tidak menutup telingamu. Engkau tidak mau menyelamatkan aku. Engkau telah datang kepadaku pada hari aku memanggil kepadamu. Engkau berkata kepadaku, jangan takut. Engkau melindungi aku. Engkau menebus hidupku kembali. Tuhan, Engkau melihat kesulitanku. Sekarang adililah perkaraku. Engkau telah melihat betapa banyaknya musuhku menyiksaku. Engkau telah melihat semua rencana jahat yang dibuatnya terhadap aku. Engkau telah mendengar mereka menghinaku, ya Tuhan. Engkau telah mendengar semua rencana jahat yang dibuatnya terhadap aku. Perkataan dan pikiran musuhku melawan aku sepanjang waktu. Apabila mereka duduk dan apabila mereka berdiri. Lihatlah bagaimana mereka mengolok-olokkan aku. Balaskanlah kepada mereka apa yang dilakukannya, ya Tuhan. Bayarlah kepada mereka apa yang diperbuatnya. Buatlah mereka keras kepala, lalu kutuklah mereka. Usirlah mereka dalam murka dan binasakan mereka. Hapuskanlah mereka dari muka bumi, ya Tuhan.